Ayo Cingguh, kita beli nasi cium hitam Madura, Pak Kris. Karena waktu kemarin kita ke Madura, kita belum pernah ini. Ini berapa? 48 ya? Oh, 45. Mari, sudah. Teman jangan lupa subscribe, gratis, gratis, gratis. Mantap, mantap, mantap. Hai, nyong, jajaman cingguh, kita jalan jajan makan lagi. Dalam rangka kuliner di FJB Festival Jajanan Bango 2023. Ada makanan terpedas. Ini namanya nasi cium hitam Madura, Pak Kris. Ini menunya, dia jual ada 3 menu. Nah, ini menu terpedasnya, itu namanya nasi cium hitam setan. Kenapa setan? Sambalnya sambal setan, ditambahin sambal setan. Jadi sambalnya dia basically cuma nasi, cumi hitam, sama ada sambal, namanya sambal mangga. Tapi kalau yang setan, itu ditambahin lagi sambal setannya ini. Gak tuangin ini ya, ini ada pek-pekan gitu. Tuh, gak tuang sekalian. Tuh, oke. Oke. Masih lagi lama-lama. Mari kicop, mari kita coba. Ini kalau setnya nasi Madura itu adalah nasi, terus ada mie. Mie ini, terus ada ini pakai loke, dia pakai cumi hitam, terus ada si sambal. Nah, ini karena setan ditambahin ada sambal ininya lagi. Terus dipakaiin ini nih, ada serundeng-serundengan gurih ini. Kalau di Solo atau Jawa Tengah biasanya serundengannya manis, disini serundengannya asin. Gitu. Terus ada lalapannya, ada timun, tiga iris. Oke, kita coba yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Karena namanya nasi cumi hitam, jadi nomor satu yang kita coba adalah cumi hitam. Bismillahirrohmanirrohim. Padahal aku belum pilih sambalnya. Karena ketik-ketesan doang, anjay udah pedes banget. Nasinya pulen banget, enak banget. Nasinya pulen, anginnya gurih. Nggak bau amis, tapi emang bau cumi. Tapi wajar, maksudnya emang bau cumi yang cumi hitam gitu loh. Emang masakan cumi hitam kayak kalau di Jawa ada balaku ketak. Ini di Madura tuh pake cumi hitam. Cumi hitam itu dia cuminya lebih kecil-kecil. Cuminya lebih kecil-kecil, bukan cumi yang gede-gede. Kalau balaku ketak tuh lebih gendut, lebih pendek. Eh bukan pendek, maksudnya lebih gendut. Ininya dia lebih kecil-kecil gini, tapi dimasak sama hitamnya ini tintanya. Jadi tintanya dia pada saat dibersihkan tuh nggak dibuang. Terus ini ada mie. Mie-nya kayak mie goreng gitu, mie telur. Udah dicabein sih, ditumis pake cabai. Enak, gurih. Kayak Indomie. Tapi nggak begitu pedes. Pedes, tapi nggak begitu pedes. Maksudnya ada cabai-cabainya tuh, tapi nggak begitu pedes. Ini kita cobain sambal manganya sama cumi nih. Sementara yang. Iya sambal enak banget. Ah, meleleh. Sambal enak banget, sumpah. Oh, dia pedes. Pedes, pedes, pedes. Ah. Ah, ades, ades. Buat yang suka pedes, tapi nggak begitu pedes banget. Nanti level pedes biasa aja. Mendingan nasi cumi hitam biasa. Sambal manganya enak banget. The best. Cuma kalau kamu doyan yang pedes banget, atau challenge yourself, ini enak banget. Ininya pedesnya tuh lebih ke gigit gitu loh. Maksudnya kayak, kayak sambal bawang. Sambal, sambal setan. Eh bukan, sambal apa ya. Pokoknya yang sambal cabai rawit doang gitu loh, bau bawang gitu. Ah, oke. Ininya, kalau ini, peyek. Peyeknya tuh ada kayak rebonnya gitu. Renyah banget. By the way, ini, dia langsung datangin langsung dari Surabaya. Tapi however, dia di Jakarta udah ada tiga cabang. Tadi dia bilang katanya ada di Tangerang. Ada di Hajinawi, Cipete. Sama satu lagi di daerah. Mana tadi belakangnya Sarina. Kecepnya Mbak Mijiem. Kalau Mijiem itu kan, posisinya di Jalan Sunda istilahnya. Nah, ada gang situ yang sebelahnya Mbak Mijiem itu namanya Jalan Timur. Nah, di situ. Dia ada di belakangnya Sarina situ. Tadi aku doain, aku nggak bisa nge-review lagi. Aku mau liat makan. Abis ini aku mau keliling lagi soalnya. Masih banyak banget kulinaran sini yang mau nge-cobain. Oke. Tetap ikutin ke jajaman. Eh, tetap ikutin jajaman. Ikutin kemana kita jalan. Jajan makan. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-lupa, jangan lupa di-share. Oke. Bye, nyong. Ini enak banget. Aduk semua ya. Aduk, 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 aduk. Ini si setan ini. Si sambal setan ini udah kita campurin semua. Tuh. Ini warna hitamnya udah sampai memudar karena kena sambalnya. Ini nasinya pulen banget. Dia enak banget deh nasinya. Nasinya enak, pulen. Terus ini. Ini cuminya juga gurih banget. Nah, ininya nih jangan lupa. Sambal mangga. Ini sambal mangga bebas. Nasinya, enak banget. Sampai. Bener. Nih. Ini harga katanya mau di sini, mau di toko. Aduk. Harga mau di FGB ataupun yang di toko-nya. Katanya harganya sama. Nggak di markup. Jadi, bukan karena mentang-mentang ini lagi event, bazar, atau festival gitu. Terus harga dinaikin. Nggak. Katanya harganya sama. BFGB. Dia kerja sama-sama BliBli. Jadi, kalau misalkan punya aplikasi BliBli. Atau mau download dulu di sini juga nggak apa-apa. Itu dia ada scan barcode-nya. Terus kalau misalnya kita pesennya lewat aplikasi BliBli. Kalau nggak salah sih minimal 50 ribu transaksinya. Itu maksimal 2 kali transaksi. Itu bisa dapet diskon 20 persen. 20-25 persen gitu. Terus ada cashback-nya juga. Gitu. Tadi berhubung ini harganya 45 ribu. Nggak bisa pesen lewat situ. Jadi, aku pesennya langsung aja. Aku nggak bisa lewat. Nggak jadi lewat BliBli. Karena ini harganya cuma 45 ribu. Kurang dari 50. Oke. Kalau makan nggak? Dadah, nyong. Selamat datang di channel Icarbo. Selamat datang di channel Icarbo. Selamat datang di channel Icarbo. Selamat datang di festival channel Rambut 2020. Berjumpa. Berjumpa. Berjumpa Rambut 2020. Berjumpa Rambut 2020. Jadi, hinkannyajati hari pertama ini. Jika sudah mencintai. Jika sudah mencintai. Banyak. Para pelugean-pelugean. Berjani merupakan yang terlaku. Berjumpa. Ayo. Chef Jerry juga lagi belas wabir. Jika masih belum 1 hari juga. Jadi, hari-hari ini. Lalu 24 jam tutaj. Tapi hari ini akan ada room fowl. Jadi, kamu boleh langsung datang lagi ya. Ya, dong. Kau mau datang lagi 3 bulan, taris serahkan 3 bulan Raksis maksudnya biar registrasi aja Betul Masa-masa terjari Ganteng apa-masa terjari Masa-masa terjari Masa terjari Betul Maaf ibu baru kecil Gak-gak-gak-gak Masa terjari Masa terjari Masa terjari Masa terjari Masa terjari Masa terjari Masa mau tidak Masa-masa Masa itu Cuma masas Masa Masas Masa Masa siapa disini yang suka makan? sayang siapa disini yang suka makan? sayang yaa gitu ya setiap kali kita akan memasukkan apa sih pendolinya oke hari ini kita mau bikin tindangan dari jawa timur kan? apa ibu? ada yang mau tebak ada yang mau tebak enggak enggak kita kasih hadiah apa yang menjawab yang tahu tadi? kasih hadiah enggak sih? ada hadiah ya tadi yang menjawab kakutnya siapa? ini nanti kita kasih hadiah ya oke ya bahannya apa aja siapa? bahannya nih mbak Gigi ini ada kacang kada yang boleh kita keluarkan oke sebelumnya mungkin yang mau nyatet resellnya boleh kita buka tampon bisa diketik atau ada yang mau dicatet ya? iya ada kacang tanah kak kalau ada kacang tanah ada yang lain gak? bisa kita ganti kacang mete 1 banding 1 juga bisa yang mau dikacang ya siap ya oke baiklah terus ada ini untuk aromatiknya kita perlu bawang putih suka pedis enggak bagi? gak terlalu terus juga ada cabai rawit gak usah terlalu banyak sama yang bikin spesial ini nih tau tet makanan Jawa Timur pasti petis 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 jadi yang belum tahu petis itu apa petis itu hasil fermentasi dari sari ikan atau udang dan dia bikin makanan kita bakal makin sehat petis petis itu bro eh tapi bu Gigi suka gak masukan Jawa Timur? suka banget suka banget siapa sih yang gak suka ya iya bener-bener i never really know what's going on i never really know what's going on